Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Cipanas TV, bertemu lagi bersama saya Wiseselfia Nurani dari program News Cipanas TV. Kali ini saya melaporkan kejadian sebuah kecelakaan yang terjadi di wilayah Ciloto Puncak, yang terjadi tadi malam, yaitu rombongan dari Yayasan LKS Jakarta Barat yang membawa beberapa anak yayasan yang menuju dari arah Bogor menuju ke Cianjur untuk mengikuti acara rutinan di Cianjur. Dan kejadian ini mengalami tabrakan tunggal, yaitu menabrak sebuah tebing. Dan pemirsa Cipanas TV ada 4 orang yang tewas, kemudian 7 orang luka berat, dan sisanya 10 orang luka ringan. Dan para korban ini dibawa ke rumah sakit Cimacan. Masakit Cimacan. Untuk itu kita lihat tayangannya sebagai berikut. Untuk kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Puncak, tempatnya di Ciloto ini, yang terjadi pagi tadi, mobil setengah dua. Ini dari rumah yatim piatu, album yang berada di Tangra. Kebetulan ada kegiatan yang sempatnya rutin di Bisma Mandiri di Ciloto ini. Ada berapa saat ini rombongan yang dibawa dan di mobil ini? Ada 25 orang, dan korban meninggal ada 4, setara luka berat ada 6. Untuk dugaan sendiri apa saat ini? Masih dalam proses penyelidikan, ini kami dibantu dari Subdit Gakum di Tlantasmuda Jawa Barat untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan, penyebab serta kronologis daripada kecelakaan kawasan. Dan ini termasuk supir sendiri dan yang luka-luka berat sendiri? Betul, termasuk supir mengalami luka berat. Dan ini dipastikan bahwa ini adalah bukan santri dan ini? Dari rumah yatim piatu dan buah alfub yang berlokasi di Tangra. Berangkatan dari ini, Habis Isha. Habis Isha? Terus tujuannya mau kemana? Mau ke vila. Ke vila, ya. Terus ke vila acara buludan? Ya. Acara buludan. Itu tegulingnya di mana, Dek? Di atas, di mana ya? Di jalan mau turunan. Turunan ke puncak apa? Ya, turunan ke puncak. Dari puncak ke puncak. Gitu. Dia itu kebut, gak bisa dikenalikan, kelejangan. Rembon, remblong? Remblong mah enggak. Dia itu gak seimbang baunya. Itu juga baunya banyak kan. Oh, gitu ya. Itu sih yang korban berapa yang korban? Korban 23. 23. 4 orang meninggal. Jadi di jalan korunan ke jalan raya Guncak Ciloto, Mobil Elf, menabrak tebing. Kemudian di situ, meninggal dunia di TKP 4 orang. Kemudian 6 luka berat. Luka ringan. Kemudian di bawah ke Masak. Di Masak. Tadi dugannya apa yang tadi? Dugannya masih dalam lidih. Kami dibantu oleh di Sub. Nanti di Sub lagi melaksanakan ramceng. Dan kita menunggu hasilnya. Jadi masih dalam rosasi ini. Terima kasih. ... Terima kasih sudah menonton!